Jauh ini alat bukti yang sudah disita, tentu saja ada beberapa hal yang disampaikan oleh pelapor, baik itu video, kemudian beberapa foto dan lain sebagainya, termasuk kita sudah mencita akun. Ya, akun yang digunakan oleh pondok pesantren Al Jaitun yang digunakan untuk mengirim, mengupload video. Sementara kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Arvendi menyebut, penahanan Panji Gumilang dinilai ada kriminalisasi dan politisasi, dan akan melakukan upaya pra-peradilan. Tujuannya kami belum paham, tapi kami menduga tentang kriminalisasi, politisasi ini terjadi dalam perkara ini, dalam persoalan ini. Bakal pra-peradilan nggak kalau itu? Segala upaya hukum yang memang itu diatur menurut hukum, kita akan lakukan. Ya, kalau itu memang kita perlukan, ya nanti akan kita tempuh. Karena mereka punya semacam kayak antivirus, jadi kalau mereka itu ingin dihajar, ingin dihujat dan sebagainya, itu sudah ada ayat antivirusnya. Sungguh mereka-mereka ingin membadamkan cahaya Allah, tapi Allah akan menyempurnakannya. Jadi, saya pikir, hal yang terpenting yang harus kita ketahui adalah, azaitun itu cuma cover. Di luar itu adalah, ada sayap teritorial. Azaitun itu sayap fungsional, NI KWSB ada sayap teritorial yang ada di Jakarta Raya, di Bandung. Ini korban-korban mahasiswa itu begitu banyak. Siapapun pelakunya, supaya ditekap dan diproses. Yang kedua, istilah kriminalisasi ini salah. Karena kalau kriminalisasi terhadap ulama atau ustad, itu berarti ulama atau ustad tidak melakukan kegiatan apa-apa, lalu dituduh melakukan tindak kriminal. Itu namanya kriminalisasi. Yang terjadi belakangan ini justru, orang yang disebut ustad, atau tokoh, atau tempat ibadah, itu menjadi korban dari sebuah kegiatan kriminal yang nyata. Sehingga tidak bisa dianggap kriminalisasi terhadap tokoh agama. Jajaran Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipe Diksus dan Badan Deserse Kriminal Bareskrim Polri menduga dana bantuan operasional sekolah Ponpes Azaitun mengalir ke rekening Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Khusus di Tipe Diksus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan, kasus dugaan dana bos di Ponpes Azaitun tengah diselidiki oleh tim Tipe Diksus Bareskrim Polri. Didugaan dana bos tersebut ada yang mengalir ke rekening pribadi Panji Gumilang, kata Wisnu di Mabes Polri, Jakarta, selasa 8 Agustus 2023. Dikatakan Wisnu, kasus ini belum bisa dirinci berapa jumlah dana bos yang mengalir ke rekening Panji Gumilang, karena masih dalam tahap penyelidikan. Mengingatkan kembali pada artikel sebelumnya, ratusan rekening atas nama pimpinan Ponpes Azaitun sudah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal tersebut pun diungkapkan langsung oleh Panji Gumilang, seperti yang terlihat dalam video di kanal Youtube Azaitun Official. Diblokir rekening kita, padahal ini untuk pendidikan. Mengapa malah diblokir, katanya? Ia mengaku bahwa dana yang berada dalam ratusan rekening tersebut bukan bagian dari dana korupsi, melainkan dana bos atau dana bantuan operasional sekolah. Dana pendidikan ini bukan dana korupsi. Apakah ini dianggap sebagai korupsi? Tambahnya, diketahui, saat ini PPATK telah melakukan pemblokiran terhadap 256 rekening diduga milik Panji Gumilang. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan analisis data lebih lanjut terkait dengan kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut. Dikutip dari berbagai sumber, Wisnu mengatakan, ada dugaan pola transaksi tindak pidana pencucian uang DPPU baik secara struktur ataupun diputar balikan maupun dengan cara mencampur proses adilan dana. Diduga terkait tindak pidana yayasan di mana Panji Gumilang memiliki ratusan rekening yang digunakan untuk menerima dana bos serta menerima aliran dana pendapatan yayasan. Itu yang kini kami dalami, ucapnya. Dari tindakan TPPU dan langkah yang diambil oleh jajaran Polri serta jawaban Panji Gumilang kuat dugaan dana bos Al-Zaitun ada di rekening tersebut. Dalam proses penyelidikan, Wisnu memastikan timnya akan bekerja cermat, cepat dan telit. Mengusut dugaan TPPU, korupsi dan penggelapan dana yang diduga dilakukan Panji di Ponpes Al-Zaitun. Berawal dari laporan hasil analisis pusat dan transaksi keuangan PPATK, satu persatu dari ribuan transaksi kita teliti. Jangan sampai ada celah di situ, katanya. Di mana sebelumnya, Panji Gumilang telah berstatus tersangka dalam kasus penistaan agama dan sedang ditahan selama 20 hari. Kasus penistaan agama ini bermula dari adanya kabar di media sosial terkait kontroversi ajaran menyimpang yang diduga telah terjadi di Ponpes Al-Zaitun. Atas perbuatannya, Panji dijerat Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 UU IT dan atau Pasal 156A KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Baris Krim Polri akan melakukan gelar perkara kasus TPPU Panji Gumilang pada pekan ini. Selain itu, menyebutkan pihaknya juga akan mengusut soal adanya dugaan aliran dana lain yang mengerah ke keluarga Panji Gumilang. Sementara itu, tindak pidana umum yang menjerat Panji yang juga tengah diusut polisi adalah dugaan pemalsuan sejumlah transaksi di ponrok pesantrennya. Selain dugaan TPPU, Baris Krim Polri juga sedang menyelidiki potensi penyalahgunaan dana zakat yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Mengingatkan kembali, terkait hal yang akan terjadi terhadap Panji Gumilang sudah diprediksi oleh Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahir, atau yang akrab di Sapa Gusdur, 17 tahun silam. Ia telah membongkar sebuah kasus yang melibatkan ponrok pesantren Al-Zaitun pada tahun 2006 lalu. Akan terjadi kepanikan luar biasa yang ada di ponrok pesantren Indramayu, sehingga membuat para penghuninya sibuk menyelamatkan diri sendiri. Pada waktu itu, Gusdur mengatakan bahwa seluruh jajaran ponrok pesantren Al-Zaitun panik dan sibuk mencari cara untuk menyelamatkan diri. Bahkan, Gusdur mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berdiri melawan apa yang dilakukan oleh pesantren Al-Zaitun dan menentang pimpinannya Panji Gumilang. Setelah Panji Gumilang menjadi tersangka kasus penistaan agama, semua rekening miliknya akan diusut dengan pintu masuk dana bos. Sekarang kasus lain pun ikut diselidiki Polri dan tidak menutup kemungkinan sampai ke rekening keluarga dan para pendukung dan koleganya. selamat menikmati. selamat menikmati.